Aturan-aturan yang ada diharapkan memberikan kemudahan dan payung hukum bagi para ABK yang bekerja di kapal pesiar. Aturan-aturan itu jangan sampai menghambat para pahlawan devisa ini, mulai dari proses pengurusan izin hingga penempatan di kapal pesiar. Wakil Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia KPI Dewa Budiasa menilai, tumpang tidih ini menjadi salah satu hal yang melemahkan ABK saat menghadapi proses hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus, seperti bencana yang menimpa tenaga kapal pesiar Indonesia beberapa tahun lalu. Koordinasi antara lembaga dan negara sangat sulit dilakukan dan terjadi saling lempar tanggung jawab. Aturan yang tumpang tidih ini justru memperlambat penanganan korban. Dewa Budiasa menilai kerancuan aturan ini kadangkala menjadi celah bagi oknum tertentu yang memanfaatkannya sebagai ladang korupsi. Hal ini tentunya sangat merugikan para ABK. Ini membuat peraturannya DW-DW sendiri-sendiri. Jadi selalu pelaut yang dirugikan. Dan para pelaku perekutan pun, agen-agen penempatan pun sangat kebingungan sebenarnya. Setiap hari ada peraturan baru yang muncul. Tanpa mengevaluasi peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Sehingga ini sangat membingungkan di bawah. Jadi memang harus ada reformasi di regulator. Pihaknya berharap celah penyimpangan ini ditutup dan birokrasi bagi ABK di Kapal Pesiar dipermudah. Hal ini bisa dilakukan dengan duduk bersama untuk mencari kesepakatan, tanpa harus mengedepankan ego, sehingga para pejuang defisa di Kapal Pesiar ini memiliki payung hukum yang jelas. Terima aja dan Ria Sembali TV.